Ya, masih bersama kami pemirsa Poldai Jambi berhasil mengamankan 10 kg sabu dari 3 orang tersangka. Sabu ini didapat tersangka dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di tres narkoba, Poldai Jambi kembali merekus tersangka narkoba jenis sabu. Kali ini ada 10 kg sabu yang diamankan dari 3 orang tersangka. Dua tersangka sudah di Poldai Jambi dan satu lagi masih dirawat di rumah sakit. Di tres narkoba, Poldai Jambi AKBP Ernesto Saiser mengatakan tersangka yakni berinisial TB Warga Riau dan inisial R Warga Medan. Mereka diamankan di kota Jambi. Ernesto menambahkan dari kasus 10 kg sabu tersebut, sudah ada yang masuk ke Jambi sebanyak 20 kg dan saat ini sedang dalam pengejaran. Dan untuk tersangka juga sudah diketahui yakni berinisial S. Tersangka ada 10 kg di pendekan-dekan semuanya. Ini tanggal 7 Maret, ini kita angkap di wilayah kota Jambi. Dari 10 kg ini ditamankan dua tersangka. Tersangka TB ini orang Riau, satu lagi R orang Medan. Diamankanlah barang bukti 10 kg ini. Ternyata dari 10 kg ini, barang yang sudah masuk ke Jambi ada 30 kg. Jadi 20 sudah masuk ke Jambi, ini lagi masih dalam pengejaran tersangkanya, misal S. Setelah mengamankan 10 kg, sabu petugas melakukan pengembangan untuk mengetahui asal barang haram tersebut. Dan ternyata sabu itu didapat tersangka dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian untuk satu tersangka lagi berinisial C diamankan di Sumatera Utara saat sedang mengendarai mobil. Namun saat akan ditangkap tersangka ingin kabur, sehingga petugas langsung menembak ban mobil hingga oleng dan masuk gol. Kemudian setelah diperiksa tersangka tidak sadarkan diri, sehingga saat ini masih dirawat di rumah sakit primit Sumatera Utara. Rudian Syah, Jambi TV